Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan saya Ahmad Kramadiba di Kramadiba channel nah teman-teman mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat tidak kurang suatu apa dan selalu semangat untuk bereksperimen ya teman-teman nah di kesempatan kali ini saya bermaksud untuk melengkapi channel ya teman-teman di kesempatan kali ini teman-teman melihat ini ada SCC biru SCC sejuta umat dengan harga yang sangat merakyat namun kualitasnya cukup lah cukup digunakan untuk ya standar saja ya teman-teman ini sudah cukup untuk latihan memanfaatkan energi listrik dari langit ya teman-teman SCC sejuta umat ini seperti apa cara men-settingnya ada dua hal yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yang pertama bagaimana cara men-setting baterai sesuai dengan baterai kita kemudian yang kedua bagaimana cara men-setting beban DC disini kapan dia nyala kapan dia mati ini caranya seperti apa simak videonya sampai akhir ya teman-teman jangan lupa untuk like subscribe comment dan share buat teman-teman yang tertarik dengan pembangkit listrik tenaga surya khususnya pemula dan sederhana silakan simak video-video seputar PLTS sederhana di channel saya Gramatiba channel oke terima kasih nah sekarang kita akan mulai saja teman-teman nah sekarang kita akan men-setting baterai ya saya men-setting baterai nah untuk men-setting baterai berarti SCC ini harus dihubungkan dengan baterainya ini terminal positif ini terminal negatif kita hubungkan seperti ini baterainya ini sudah terhubung ya teman-teman dengan kabel kesana ini kabel ini bukan power supply tapi memang terhubung ke baterai ini cara men-setting baterai bagaimana yang pertama kita siapkan manualnya kalau ternyata manualnya nggak ada tidak apa-apa nanti tetap akan kita tunjukkan nah teman-teman untuk men-setting baterai kita pencet ini di sini ada tombol menu ada tombol plus ada tombol minus ini tombol menu kita pencet sampai di sini ini sesuai dengan yang sedang kita yang akan kita setting kita pencet satu dua tiga baterai berarti yang ada huruf B nya ya teman-teman nah ini B1 B1 kemudian kalau sudah seperti ini kita pencet dan tahan sampai berkedip ya teman-teman nah berkedip nah kalau sudah berkedip seperti ini tinggal kita tambahkan atau kita kurangkan ini B1, B2, B3 nah B1, B2, B3 nah ini kita setting ke angka berapa sih B berapa sih kita sesuaikan dengan baterai yang kita miliki nah di sini di tabel ada ada keterangannya ya teman-teman ini B1 itu silid ya silid berarti baterai VRLA valve regulated lead acid baterai ya B1 silid kemudian B2 gel B2 gel berarti baterai gel ya yang di dalamnya itu bukanlah liquid ya tapi cairannya kental atau gel kemudian B3 itu fluid fluid itu aki basah ya aki biasa aki biasa ya teman-teman aki yang biasa kita tambahkan air aki itu aki biasa kemudian kalau silid berarti termasuk baterai MF ya aki MF termasuk yang sini gitu ya teman-teman oke selanjutnya kita akan pilih sesuai dengan ini ya baterai yang saya pakai ini adalah baterai VRLA jadi kita setting ke B1 diulangi kita pencet yang sini pencet 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 sampai muncul B yang tadi nah ini B3 B3 berarti aki biasa ya kita pencet kita tahan sampai bergedip nah kalau sudah bergedip berarti B3 kita kurangkan biar jadi B1 nah ini JBS2 biarkan nanti dia akan menyimpan sendiri setelah gak gedip nah berarti menyimpan nah selesai hanya seperti itu teman-teman kemudian untuk parameter disini bisa dirubah ya sesuai dengan kebutuhan sebenarnya teman-teman tapi saya tidak men-setting saya biarkan defaultnya saja disini oke kemudian yang selanjutnya kita akan men-setting beban disini akan nyala kapan dia akan nyala atau dia akan mati gitu ya ini beban DC ya teman-teman ini juga beban DC namun dia bisa digunakan untuk mengoperasikan atau menjadi sinyal ya atau sebagai arus masuk atau sebagai pengatur ya pengatur kapan inverter menyala juga bisa juga teman-teman atau arus DC ini atau bisa digunakan langsung lampu ya bisa kalau PLTSnya sistem DC berarti disini bisa langsung ketemu dengan lampu seperti lampu teras lampu jalan atau mungkin lampu rumah yang biasa untuk apa dinyalakan ketika kita pergi misalkan kita mau meninggalkan rumah seperti itu di settingnya seperti apa nanti kita bisa setting dari sini oke sekarang kalau menuju ke situ setting lampu ini berarti kita cari parameter yang ada huruf H nya ya kita mencet nah ini 24H 24H artinya dia nyala 24 jam ini bisa nyala 24 jam ketika disini tombol ini dipencet coba kita lihat nyalakan ini nyala ini 24 jam ya kita pencet matikan dulu 0 nah kita kembali ke tadi kalau misalkan kita mau setting biar ketika matahari tenggelam lampu mati kemudian matahari terbit eh ketika matahari tenggelam lampu menyala kemudian ketika matahari terbit lampu mati kita setting di 0H teman-teman kita pencet disini pilih menunya ini kita pencet tahan kemudian kita menuju 0H berarti di minus dikurangkan sampai muncul 0H 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 nah ini 0H nanti lampu ini akan nyala dengan sendirinya karena dianggap bahwa PV-nya tidak mengeluarkan strum di sini tidak ada PV berarti kan otomatis tidak ada strum masuk dia nanti akan nyala kita tunggu saja dia akan nyala tidak lama lagi dia akan nyala itu itu 0H ya teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dukung channel saya nah ini nyala ya teman-teman ini nyala dan ini tidak bisa dimatikan ini kita pencet-pencet tidak akan mati jadi kalau terjadi seperti ini jangan panik caranya bagaimana kita pencet lagi biar lampunya mati ya kita cari lagi oh terlewatkan maaf nah ini kita setting lagi nah misalkan kita setting seperti ini kan 0 ya kita tambahkan angka 1 angka 2 angka 3 lah misalkan angka 3 seperti ini berarti nanti lampu ini akan menyala lampu ini akan menyala setelah eh akan menyala ketika matahari tenggelam selama 3 jam ya selama 3 jam dia akan menyala setelah itu dia akan mati itu jadi patokannya tetap matahari tenggelam ketika matahari tenggelam dia akan menyala kemudian 3 jam kemudian baru lampu ini akan mati oke bisa dipahami ya teman-teman tadi kalau angkanya 3 3 3 H berarti itu 3 jam kalau mau 10 jam ya ditulis dipilih angka 10 disini ya misalkan disini angka 12 ini dari jam 6 pagi jam 6 sore sorry sampai jam 6 pagi berarti kan 12 jam itu nanti lampunya akan menyala seperti itu gitu ya jadi seperti itu cara settingnya teman-teman cukup mudah bukan ini kok gak mati-mati ya biar ini mati berarti ini dikembalikan ke yang 24 jam dulu eh sorry pencet lagi tahan ini kembalikan ke 24 jam seperti ini nanti dia akan mati sendiri eh tidak mati sendiri ya ini harus dimatikan loh mati kan nah mati begitu teman-teman caranya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai cara setting controller disini ya monggo ditanyakan nanti akan saya jawab sebisa saya apa yang selama ini saya aplikasikan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat selamat bereksperimen sebenarnya kalau membahas SCC ini bisa lama sekali bisa panjang juga ya pembahasannya banyak ya teman-teman tapi kali ini saya bahas setting baterai dan setting beban aja itu aja dulu ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar terima kasih mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati